Kitab Yeremia, Pasal 25 Ringkasan Pesan Yeremia Inilah pesan yang sampai kepada Yeremia tentang semua orang Yehuda. Pesan itu datang pada tahun keempat masa pemerintahan Yoyakim, anak Yosia, Raja Yehuda. Tahun keempat masa pemerintahannya ialah tahun pertama bagi Nebuchadnezzar, Raja Dibabel. Demikian pesan yang dikatakan Nabi Yeremia kepada semua orang Yehuda dan segenap penduduk Yerusalem. Aku telah menjadi Nabi selama 23 tahun. Sejak tahun ke-13 masa pemerintahan Yosia, anak Amon, Raja Yehuda. Aku telah menyampaikan pesan Tuhan kepadamu sejak masa itu hingga hari ini. Tetapi kamu tidak mau mendengarkannya. Tuhan telah mengutus hamba-hambanya, Nabi-Nabi kepadamu terus menerus. Tetapi kamu tidak mau mendengarnya. Kamu sama sekali tidak memberikan perhatianmu kepada mereka. Nabi-Nabi mengatakan, Bertobatlah, jangan lagi berbuat jahat. Jika kamu bertobat, kamu akan kembali ke tanah yang diberikan Tuhan kepadamu dan kepada nenekmu yang mudahulu. Ia memberikan tanah itu tempatmu tinggal selama-lamanya. Jangan ikuti dewa asing. Jangan beribadat kepadanya. Jangan menyembah berhala yang dibuat orang. Itu hanya membuat aku marah terhadap kamu. Melakukan hal itu hanya menyakiti dirimu sendiri. Namun, kamu tidak mau mendengarkan aku. Demikianlah firman Tuhan. Kamu telah menyembah berhala buatan orang yang membuat aku marah. Dan itu hanya menyiksa kamu. Jadi, beginilah perkataan Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Kamu tidak mendengarkan pesanku. Jadi, aku segera memanggil semua suku dari utara. Demikian firman Tuhan. Aku segera memanggil Nebukadnezar, Raja Babel. Ia adalah hambaku. Aku membawa mereka semua melawan negeri Yehuda dan orang Yehuda. Aku membawa mereka melawan semua bangsa di sekitarmu juga. Aku membinasakan semua negeri itu. Aku membuat tanah itu seperti padang gurun yang kosong selama-lamanya. Orang-orang akan melihat negeri-negeri itu. Dan mereka bersiul betapa buruknya kebinasaan itu. Aku melenyapkan suara sukacita dan kegembiraan di tempat-tempat itu. Tidak ada lagi di sana suara sukacita pada pengantin perempuan dan laki-laki. Aku mengambil suara batu kilangan yang menumbuk gandum. Aku memadamkan cahaya lampu. Semua daerah menjadi padang gurun yang kosong. Semua orang menjadi budak Raja Babel selama 70 tahun. Setelah genap 70 tahun, aku akan menghukum Raja Babel dan seluruh bangsa Babel. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menghukum tanah Babel karena dosanya. Aku membuat tanah itu menjadi padang gurun selama-lamanya. Aku mengatakan banyak yang buruk akan terjadi terhadap Babel dan semuanya terjadi. Yeremia berbicara tentang bangsa asing. Dan semua peringatan tertulis dalam kitab ini. Ya, orang Babel akan melayani banyak bangsa dan banyak Raja Besar. Dan aku menghukum mereka sesuai dengan perbuatannya. Penghakiman atas bangsa-bangsa di dunia. Demikian perkataan Tuhan Allah orang Israel kepadaku. Yeremia, ambillah mangkuk yang berisi anggur dari tanganku. Itulah anggur kemarahanku. Aku akan mengutus engkau ke pelbagai bangsa. Suruhlah mereka semuanya minum dari mangkuk itu. Mereka minum anggur itu, kemudian mereka muntah dan seperti orang gila. Mereka melakukan hal itu karena pedang yang segera ku kirim melawan mereka. Jadi, aku mengambil mangkuk anggur itu dari tangan Tuhan. Aku pergi kepada bangsa itu dan menyuruh mereka minum dari mangkuk itu. Aku menuangkan anggur untuk penduduk Yerusalem dan Yehuda. Aku menyuruh Raja-Raja dan para pemimpin Yehuda minum dari mangkuk itu. Aku melakukan hal itu supaya tempat itu dapat dibinasakan dengan kejam. Sehingga orang bersiul tentang itu dan mengutuknya. Dan hal itu terjadi. Demikianlah keadaan Yehuda sekarang. Aku juga memberikan minuman dari mangkuk itu kepada Fir'aun Raja Mesir. Demikian juga para pembesarnya, para pemimpinnya, dan rakyatnya minum dari mangkuk itu. Aku juga memberikan minuman dari mangkuk itu kepada semua orang Arab dan semua raja di negeri Us. Aku juga memberikan minuman dari mangkuk itu kepada semua raja negeri Filistin, yaitu raja-raja kota Askelon, Gaza, Ekron, dan yang masih hidup di Asdot. Kemudian aku memberikan minuman dari mangkuk itu kepada orang Edom, Moab, dan Amon. Aku memberikan minuman dari mangkuk itu kepada semua raja Tirus dan Sidon. Aku juga memberikan minuman dari mangkuk itu kepada raja-raja pulau di seberang laut. Aku memberikan minuman dari mangkuk itu kepada semua raja Arab yang tinggal di Padanggurun. Aku memberikan minuman dari mangkuk itu kepada semua raja Zimri, Elam, dan Media. Aku memberikan minuman dari mangkuk itu kepada semua raja dari utara yang dekat maupun yang jauh. Mereka satu demi satu meminumnya. Aku memberikan minuman dari mangkuk itu kepada semua kerajaan di bumi. Tetapi raja Babel minum dari mangkuk itu setelah semua bangsa yang lain minum. Yeremia, katakan kepada bangsa-bangsa itu, demikian pesan Tuhan yang maha kuasa ala orang Israel. Minumlah dari mangkuk murkaku, mabuklah karena itu, dan muntahlah. Jatuhlah dan jangan berdiri. Jangan berdiri karena aku akan mengirim pedang membunuhmu. Mereka tidak mau mengambil mangkuk itu dari tanganmu. Mereka tidak mau meminumnya. Tetapi katakan kepada mereka, demikian firman Tuhan yang maha kuasa. Sesungguhnya kamu akan minum dari mangkuk itu. Aku siap membuat hal itu terjadi di Yerusalem, kota yang disebut atas namaku. Mungkin kamu anggap bahwa kamu tidak akan dihukum. Tetapi kamu salah. Kamu akan dihukum. Aku telah memerintahkan sebuah pedang menyerang semua penduduk bumi. Pesan ini dari Tuhan. Tuhan berseru dari tempat yang tinggi. Ia berseru dari rumahnya yang suci. Ia berseru terhadap gembalaannya. Teriakannya kuat seperti nyanyian dari orang yang berjalan di pohon anggur yang membuat anggur. Suara tersebar kepada semua orang di atas bumi. Apa maksud suara itu? Tuhan akan menghukum orang dari semua bangsa. Tuhan mengatakan alasannya terhadap mereka. Ia menghakimi mereka dan sekarang ia membunuh semua orang jahat dengan pedang. Demikianlah firman Tuhan. Demikian firman Tuhan yang maha kuasa. Bencana segera tersebar dari negeri ke negeri. Bencana datang seperti badai topan besar ke semua tempat yang jauh di bumi ini. Pada waktu itu akan ada yang terluka oleh Tuhan dari ujung ke ujung bumi. Mereka tidak akan ditangisi dan tidak dikumpulkan. Dan tidak dikubur. Mereka menjadi pupuk di atas permukaan tanah. Hai para gembala, bibinglah domba. Mulailah menangis, hai kamu pemimpin besar. Berguling-gulinglah di atas tanah dengan kesakitan, hai kamu pemimpin domba. Sekarang telah tiba waktunya bagimu untuk disembelih. Kamu akan tersebar kemana-mana seperti pecahan yang beterbangan dari bejana yang pecah. Tidak akan ada tempat bagi gembala untuk bersembunyi. Mereka tidak akan melarikan diri. Aku mendengar teriakan para gembala dan tangisan para pemimpin kawanan domba karena Tuhan membinasakan tempat penggembalaan mereka. Padang rumput yang aman seperti padang gurun yang kosong. Hal itu terjadi karena murka Tuhan. Tuhan seperti seekor singa yang berbahaya yang meninggalkan sarangnya. Dan karena kemarahannya. Dan karena serangan tentara musuh, tanah mereka menjadi padang gurun yang kosong.